Sejak 1994, perdagangan antara ketiga mitra perjanjian perdagangan Amerika Utara atau NAFTA meningkat dari 290 miliar dolar menjadi 1,1 triliun dolar. Namun sebagian menuduh NAFTA yang melibatkan Amerika, Meksiko, dan Kanada telah mengakibatkan hilangnya 5 juta lapangan kerja manufaktur Amerika. Termasuk yang mengkritik Presiden Donald Trump yang berjanji akan menegosiasi ulang perjanjian ini. Argumen ini dibantah oleh sejumlah ekonomi yang menyatakan hilangnya lapangan kerja AS lebih disebabkan proses otomatisasi, digantikannya pekerja oleh mesin. Seperti halnya perjanjian perdagangan transpasifik semasa kampanye Presiden Trump menjanjikan akan membatalkan NAFTA. Presiden Trump menarik Amerika keluar dari TPP Januari lalu beberapa hari sejak menjabat. Namun lobi industri manufaktur dan pertanian Amerika membuat Presiden Trump menyatakan tidak akan membatalkan NAFTA, melainkan negosiasi ulang. Tekanan mempertahankan NAFTA juga datang dari Meksiko dan Kanada. Pengamat Meksiko menilai NAFTA yang diloloskan tahun 90-an memang perlu diperbaharui. So that as a block we can compete with other blocks. Meksiko is part of the solution to real challenges. It is not the problem. Serikat buruh Amerika berharap negosiasi ulang NAFTA akan lebih memperhatikan nasib pekerja. It's very much a corporate agreement to raise corporate profits. It has no meaningful protections for the environment, no meaningful protections for human rights, no meaningful protections for labor rights. Sejumlah ronde perundingan telah dijadwalkan dengan target selesai Juli 2018. Analis memperkirakan negosiasi ulang NAFTA tidak akan mengarah ke perombakan total perjanjian ini. Namun Amerika Serikat dipastikan akan menuntut penerapan regulasi lingkungan dan tenaga kerja yang lebih ketat di Meksiko, serta perubahan dalam proses penyelesaian perselisihan dagang antara ketiga negara. Juga akan ada upaya memperbaharui NAFTA dengan berbagai produk dan isu terkait teknologi terkini yang belum ada ketika NAFTA disepakati. Dari Washington DC, saya Patsy Widahkuswara dan tim VOA.